Rahasia kunci wasiat jelit 17 Karena peristiwa munculnya Siauling yang menggemparkan seluruh dunia Kangou belum sampai terdengar oleh mereka berdua, tetapi setelah berpikir begitu dengan langkah lebar kedua orang itu segera bertindak masuk ke dalam rumah makan juga. Dentong dengan cepat mengikuti dari belakang tubuh Pei Pekli. Menanti sewaktu ada di sisi tubuh Siauling mendadak ia menyentilkan jari tangannya. Segulung angin serangan dengan dasyatnya menyamar ke arah jalan darah yang kuan hiat pada lutut kirinya. Siauling sama sekali tak menduga bila ia bisa membokong secara demikian liciknya untuk beberapa saat lamanya ia jadi gelegapan dan menyingkir ke belakang. Siauling sungguh cepat ilmu menghindarmu, ejek dentong sambil tersenyum. Jelas kalau nada ucapannya mengandung nada sindiran yang sangat tajam. Sebenarnya dengan kepandaian silat yang dimiliki Siauling pada saat ini asalkan ia menutup seluruh pernapasan dan jalan darahnya dengan keras lawan keras maka bisa menahan datangnya serangan jari tersebut. Tetapi hanya saja dikarenakan pemuda ini sama sekali tidak memiliki pengalaman di dalam menghadapi musuh maka melihat datangnya serangan tersebut ia jadi kebingungan sendiri. Chiu Chow Leong takut Siauling dalam keadaan gusar balas melancarkan serangan ke arah lawan-lawannya buru-buru dengan ilmu untuk menyampaikan suaranya. Siauling dengan memandang di atas wajah Siauling terharap kau jangan marah. Kedua orang ini sudah terbiasa bersikap sombong terhadap orang lain bila mana ada kesempatan tidak ada halangannya. Siauling memperlihatkan beberapa macam kepandayan sakti buat mereka lihat dengan demikian di kemudian hari pasti mereka berdua tidak akan berani bersikap sombong lagi terhadap dirimu. Sebenarnya Siauling kepingin mengumbar hawa amarahnya, tetapi setelah mendengar nasihat dari Chiu Chow Leong ini ia jadi rada sungkan dan dengan paksaan diri menahan kemangkelan di hatinya. Perjamuan kembali dihidangkan. Menggandeng tangan Siauling segera duduk satu meja dengan kiambun siang ing Siauling, ujar peitekli secara tiba-tiba sambil berdiri dan memenuhi cawan, arak pemuda tersebut. Kita orang baru bertemu muka untuk pertama kalinya biarlah Siauling hormati secawan arak buat dirimu, saat itu Siauling sudah mengadakan persiapan, perlahan-lahan ia pun bangun. Sewaktu tangannya hendak menerima angsuran cawan arak itu tiba-tiba terdengarlah suara desiran yang sangat tajam sebatang jarum perak yang memancarkan cahaya kebiru-biruan telah menancap di dalam cawan arak itu. Di susul berkumandangnya suara tertawa yang amat merdu dari seseorang. Bagus sekali tetamu belum pada berdatangan kalian sudah mau mulai minum arak aku mau lihat siapa yang bernyali untuk meneguk habis arak yang ada di cawan itu. Ketika semua orang menoleh ke arah berasalnya suara tersebut, tampaklah seorang gadis muda yang memakai baju berwarna merah telah berdiri di mulut loteng dan ia tertawa cekikikan. Maka dengan cepat Siauling bangun berdiri sambil menjura. Nona Sam sungguh lihai ilmu meringankan tubuhmu, pujinya dengan suara keras. Di bawah pandangan berpuluh-puluh pasang metu kita ternyata tak seorang pun yang berhasil melihat sejak kapan Nona Sam tiba di atas loteng, sekonyong-konyong darah berbaju merah itu menarik kembali senyumannya dan dengan wajah yang sangat dingin katanya, Ciu Jie Cungcu mengirim surat undangan untuk mengundang aku datang kemari, tetapi ternyata saat ini bersikap begitu lamban, Bukankah terang-terangan kau yang tidak memandang sebelah metu kepada aku Teng Sam kau Nona Sam bagaimana kau bisa berkata demikian seru Ciu Chow Leong sambil tertawa paksa? Siaw Teh sudah sangat lama mengagumi ilmu sakti dari keluarga Teng di daerah Sudwon. Bukannya sengaja kami bertindak lamban di dalam penyambutan atas kedatangan Nona Sam, Hanya saja dikarenakan baru saja Siaw Teh menemui utusan yang berada di luar dugaan, maka tidak bisa jauh-jauh menyambut kedatangan Nona. Harap Kasuka memaafkan peristiwa apa yang berada di luar dugaan, Siaw Teh telah menemui pembunuh gelap alis metu Teng Sam kau melentik, kemudian setelah menyapu sekejap ke arah Kiambun Siang Ing, Ujarnya, ada dua orang jagoan pedang yang terkenal di tempat ini. Aku rasa pembunuh gelap itu tentunya kalau tidak mati sudah pasti terluka di tangan mereka, sejak semula Pei Pek Li sudah merasa tidak puas atas perbuatan Teng Sam kau yang menyambitkan sebatang jarum beracun ke dalam cawan araknya, hanya saja dengan memandang wajah Ciu Chow Leong yang merasa tidak leluasa untuk mengubernya keluar. Siapa tahu kini kembali Teng Sam kau menyindir dirinya, tak terasa lagi ia sudah tertawa dingin tiada hentinya. HMMM, HEE, ilmu menyambit senjata rahasia dari keluarga Teng di daerah Tzuang sudah lama menggetarkan seluruh dunia persilatan. Tentang hal ini sudah lama Cai He mendengarnya. Ini hari dapat melihat dengan metu kepala sendiri atas kelihayanya Nona menyambit jarum beracun ke dalam cawanku. Hal ini benar-benar sudah membuka matu kami, HEE, HEE, bagus-bagus apakah dalam hati kau merasa tidak terima ejek Teng Sam kau lagi sambil tertawa hambar. Pei Pek Li yang mendengar perkataannya belum habis diucapkan kembali terpotong olehnya, dalam hati merasa semakin gusar lagi, maka air mukanya segera berubah sangat hebat. Senjata rahasia beracun dari keluarga Teng di daerah Sudzuan dan walaupun sangat beracun, tetapi kami bun siang ing tidak akan memandangnya di hati, wow, kiranya begitu seru gadis itu sambil melangkah maju dengan perlahan. Bila mana kau tidak percaya bagaimanakah sejata rahasia keluarga Teng kami sekarang pun tiada halangannya untuk menghabiskan arak yang ada di dalam cawanmu itu perlahan-lahan Pei Pek Li menundukkan kepalanya sewaktu melihat arak di dalam cawannya telah berubah jadi hitam gelap hatinya terasa agak bergidik walaupun begitu paras mukanya masih tetap tenang saja. He 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 sekalipun meneguk arak obatmu belum tentu bisa membuat aku orang si pematik keracunan, serunya sambil tertawa dingin. He 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 kenapa tidak kami coba sekarang juga ejek Teng Sem kau tawar. Diam-diam Pei Pek Li kerahkan hawa murninya yang disalurkan ke atas cawan mendadak arak beracun yang ada di dalam cawan tersebut dengan membentuk suatu air mancur yang dasyat menyemprot tinggi tiga depa kemudian langsung menghajar ke arah bibir kecil dari gadis tersebut. Kau memberi penghormatan kepada ku lebih cahi he he hormati dulu nona sem kau dengan secawan arak balasnya dingin. Para jago hadir di atas loteng sewaktu melihat kedasyatan tenaga dalamnya ini diam-diam merasa amat terperanjat bercampur kagum. Teng Sem kau sama sekali tidak jadi gugup menanti munkeratan arak tersebut hampir mendekati bibirnya mendadak ia meniup dengan perlahan arak beracun yang semula meluncur ke arah bibirnya kini secara mendadak berbalik dan meluncur kembali ke dalam cawan di tangan Pei Pek Li. Keru demonstrasi tenaga dalam yang dipamerkan kedua orang untuk saling lempar melemparkan arak beracun itu benar-benar luar biasa sekali. Hal ini membuat para jago yang hadir di sana pada membelakan matanya mulut melongo. Melihat semakin bertanding suasana semakin seru dan bila diterskan mungkin semakin genting, akhirnya sambil tersenyum Chiu Chow Leong turun tangan melerai. Tenaga dalam kalian berdua benar-benar luar biasa hebatnya. Kalian tak usah bertanding lagi. Sehingga tidak sampai terjadi cekok, cawan di tangan kirinya mendadak diangkat ke atas sedang telapak kanannya bergoyang keras, arak beracun yang semula sedang meluncur ke arah cawan di tangan Pei Pek Li kini berbalik memenuhi cawannya sendiri tanpa menepes keluar barang sedikitpun. Diam-diam Pei Pek Li merasa terperanjat sekali pikirnya, ilmu silat Teng Sem Kau benar-benar luar biasa. Dasyatnya aku tidak boleh terlalu pandang rendah dirinya terutama sekali senjata rahasia keluarga Teng di daerah Su Tzuan sangat terkenal. Karena beracunnya Teng Sem Kau sendiri pun diam-diam merasa sangat terperanjat oleh kesempurnaan tenaga dalam pihak lawan pikirnya dalam hati, tidak aneh Kiambun Siang Ing memperoleh penghormatan dari Ciu Chow Leong kiranya mereka berdua bukan memiliki nama kosong belaka di dalam bulim. Orang hanya menyiarkan kesempurnaan dari permainan ilmu pedangnya saja, tidak disangka tenaga dalamnya pun ternyata begitu sempurna. Akhirnya dari terperanjat rasa saling menghormat muncul di dasar lubuk mereka berdua, sikap bermusuh hampun lantas lenyap tak berbekas. Setelah saling bertukar pandangan dan tertawa mereka bersama-sama ambil tempat duduk. Sebaliknya si Yao Ling yang melihat Kher berdua memakan arak beracun itu meluncur ke tengah udara dengan kerahkan hawa murninya yang sempurna dalam hati takut merasa kaget. Apakah aku pun bisa berbuat seperti mereka dengan tenang calon yang aku miliki saat ini pikirnya? Terdengar Ciu Chow Leong dengan suaranya yang lantang berkata, Chai Hai akan perkenalkan seorang kawan lagi kepada Nona Sem Kau, siapa coba kau sebutkan dulu orangnya, kau, haaa, haaa orang itu mempunyai nama yang sangat terkenal. Tentunya Nona Sem Kau sudah pernah mendengar nama besarnya itu, sambil menuding ke arah Xiao Ling sambungnya, sambil ini adalah Xiao Ling Xiao Tai Hiap yang namanya sangat terkenal di dalam dunia persilatan biji matuteng Sem Kau yang jeli berputar dan menyapu sekejap seluruh tubuh Xiao Ling, walaupun pada saat ini pemuda tersebut mengenakan pakaian yang butut dan kuno, wajahnya penuh dengan debu, tetapi tak dapat menutupi akan ketampanan wajahnya yang sangat menarik itu tak kuasa lagi gadis itu tersenyum. Xiao Ling yang tersiar di seluruh dunia Kang Ou kayaknya berwajah tampan dan bertindak tanduk misterius, ini hari sesudah bertemu muka sendiri aku baru merasa kalau apa yang dikabarkan banyak betulnya. Hii cuma sayang pakaian yang dikenakan kurang perlente bahkan terlalu butut, Xiao Ling yang kena dipuji oleh seorang gadis dihadapan orang banyak dalam hati segera merasa amat malu, pipinya kontan saja berubah jadi merah pada menahan jengah di hatinya. Akaha Xiao Heng orangnya tidak suka menonjol buru-buru Chiu Chow Leong menyahut sambil tertawa. Dengan pakaian seperti ini memang jauh lebih leluasa untuk bergerak di dalam dunia Kang Ou, Xiao Ling yang mendengar perkataan itu cuma tertawa-tawar saja, mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Pikirnya dalam hati, omongan mereka sungguh enak sekali, yang untuk bersantapun aku tidak punya dari mana datangnya yang lebih untuk membuat pakaian, Kiam Bun Siang Ing sudah pernah mengajak kepandayan silat dari Teng Sem Kau dan dirasanya memang benar-benar luar biasa lihainya. Tetapi terhadap Xiao Ling itu manusia bernama besar yang tak diketahui bagaimanakah kepandayannya, bukan saja memperoleh penghormatan dari Chiu Chow Leong, bahkan Teng Sem Kau pun bersikap begitu mesra terhadap dirinya dalam hati mulai merasa amat tidak puas, kendati begitu berhubung Xiao Ling jarang angkat bicara dan selalu saja berdiam diri maka bagi kedua orang itu untuk beberapa saat lamanya tak berhasil mendapatkan akal untuk cari gara-gara dengan dirinya. Tampak Teng Sem Kau perlahan-lahan bangun berdiri dan mengambil teko arak untuk mengisi penuh sebuah cawan dan setelah itu sambil tertawa merdujarnya, Xiao Siang Kong bisa tinggalkan kemewahan untuk menutupi asal lusul sendiri. Tindakan ini patut dianggap sebagai sifat seorang gagah. Xiao Moi hormati dirimu dengan satu cawan arak sebagai tanda minta maafku, di depan orang banyak gadis itu bertindak sangat mesra terhadap Seng Pemuda. Agaknya ia menganggap di sisinya sendiri cuma sekali tak ada seorang manusia pun. Xiao Ling jadi gelagapan dibuatnya, dalam hati sebenarnya ia ada maksud untuk mengucapkan beberapa kata merendah kemudian menolak penghormatan arak tersebut. Tiada sangka tindak tanduknya ternyata merupakan kebalikan dari apa yang dipikir dalam hatinya perlahan-lahan ia bangun sendiri dan menerima angsuran cawan arak tersebut. Nona Teng terlalu memuji serunya. Tanpa banyak cakap lagi ia teguk habis cawan tersebut. Teng Sem Kau sendiri pun mengikuti jejaknya menghabiskan isi arak yang ada di cawannya sendiri. Menanti kedua orang itu selesai saling memberi hormat. Ciu Cao Ling baru tersenyum dan angkat cawan araknya sendiri. Kalian berdua bersusah payah suka melakukan perjalanan sejauh ribuan li untuk datang memberi muka kepada Xiao Teh di sini. Aku hormati dulu kalian dengan secawan arak, manusia ini berhati licik, setiap saat ia memperhatikan situasi di sekeliling tempat itu. Sewaktu-waktu dilihatnya paras muka dentong berubah hebat karena takut terjadi banyak keributan lagi maka buru-buru ia angkat cawannya untuk memberi hormat. Terpaksa Kiambun Siang ingang kacauannya sendiri untuk menerima penghormatan tersebut. Sifat dari Teng Sem Kau selama ini mengikuti perasaan hatinya sendiri, pakaian butut serta compang camping dari Xiao Ling sebetulnya sangat tidak sedap dipandang. Pada mulanya Teng Sem Kau tidak memandangnya di hati tetapi sesudah diperhatikan lebih teliti, jantungnya terasa mulai berdebar keras. Ia menemukan kalau pemuda itu bukan saja berwajah tampan bahkan memiliki sikap yang sangat gagah semangat kependekaran, apalagi sepasang biji matanya yang jelilaksana bintang timur benar-benar amat mempesonakan sekali. Sejak kecil gadis itu dibesarkan dalam keluarga Teng yang punya nama besar di dalam dunia persilatan. Selama ini ia bersikap binal dan ingin menang sendiri baik dalam rumah maupun sewaktu bertelana. Orang-orang bulim kebanyakan mengalah tiga bagian terhadap dirinya karena takut mengikat permusuhan dengan keluarga Teng. Selama puluhan tahun ini sifatnya itu makin berubah jadi suatu sikap yang congkak dan mirip dengan kuda binal yang terlepas dari kandang, setiap kemauannya tak berakal bisa dicegah oleh orang lain. Kini ia sudah menaruh rasa simpati terhadap Xiao Ling. Sekalipun berada di hadapan orang banyak gadis itu pun tidak malu untuk gesarkan tempat duduknya ke sisi pemuda tersebut. Si jagoan tanpa bayangan dan tong dengan dinginnya memandang sekejap ke arah Teng Semkau. Lalu perlahan-lahan ia bangun berdiri. Xiao Heng. Aku pun ingin menghormati dirimu dengan secawan arak katanya. Sembari berkata tangan kanannya mengambil cawan araknya lalu diangsurkan ke depan. Xiao Ling yang masih ingat akan persilatan menyentil jari, menotok jalan darahnya tadi dalam hati lantas mempunyai dugaan kalau penghormatan araknya kali ini pun tentu mengandung maksud tidak baik. Sinar matanya berkilat diam-diam ia kerahkan hawah ia kangkan cingkeng hanya untuk melindungi seluruh badan. Baru saja ia ada maksud untuk menerima angsuran cawan arak tersebut mendadak tampaklah sebuah tangan yang halus putih dan lembut melintang dihadapannya disusul suara tertawa merdu dari Teng Semkau. Hii, hii, arak ini kau tidak usah minum biarlah aku yang wakili dirimu katanya. Kelima jari si jagoan pedang tanpa bayangan dentong yang mencekal cawan diam-diam sudah disalurkan hawah kuok kang, ia bermaksud menunggu Xiao Ling menerima angsuran cawan araknya, maka secara diam-diam segera melancarkan satu serangan kilat menotok urat nadinya. Siapa sangka dari tengah jalan muncul seorang penghalang Teng Semkau ternyata hendak turun tangan ikut campur di dalam urusan itu. Bukan begitu saja bahkan ia sudah wakili pemuda itu untuk minum arak tersebut. Gerakannya itu dilakukan sangat cepat bagaikan sambaran kilat di mana pergelangan tangannya yang halus menyambar lewat cawan arak tersebut tahu-tahu terjatuh ke tangannya. Xiao Ling yang melihat Teng Semkau telah mewakili dirinya untuk merebut cawan arak itu dalam hati lantas merasa bila ia bermaksud baik terhadap dirinya terpaksa ia duduk kembali tak bergerak. Nona Semkau teriak dentong dengan dingin. Bila mana kau orang ada maksud untuk adu minum arak dengan cai hei sekalipun harus bertaruh nyawa aku orang si dan akan melayani dirimu. Terus arak ini adalah penghormatan cai hei terhadap Xiao Heng, kenapakah sudah turun tangan merebutnya? H. M. M. Apakah Nona Semkau ada maksud hendak membuat malu diriku H. M. M. Perduli bagaimanapun secawan arak ini bakal diminum manusia siapa yang minumkan sama saja potong gadis itu ketus selesai bicara ia meneguk isi cawan itu hingga habis. Air muka dentong berubah hebat tetapi akhirnya ia menahan rasa gusar di hatinya. Penaga dalam yang sudah dikumpulkan ke dalam kelima jarinya pun segera batal melancarkan serangan. Chiu Chow Leong yang melihat situasi semakin lama berubah semakin menedang. Bila mana diteruskan lebih lanjut keadaan akan bertembah semakin parah, barulah bangun berdiri. Toa Chung Chu masih menantikan kedua tangan saudara sekalian di dalam perkampungan seharusnya kita cepat-cepat pulang teriaknya. Tidak menanti Kiambun Siang Ing memberi komentar ia sudah hulapkan tangannya. Kembali ke dalam perkampungan, perintahnya. Para jago yang ada di sekeliling tempat itu segera pada bangun berdiri dan turun dari loteng. Dengan wajah dingin dan kaku Kiambun Siang Ing pun terpaksa ikut bangun meninggalkan tempat duduknya. Paras muka Teng Seng Kau masih penuh dihiasi dengan senyuman manis sambil mengikuti dari sisi Siang Ling ia turun dari loteng tersebut. Setibanya di depan pintu rumah makan, sejak semula sudah ada orang yang menuntun sudah menanti kedatangan mereka. Ciu Chow Leong sebagai majikan dengan hormatnya mempersilahkan Kiambun Siang Ing naik ke atas kuda terlebih dulu, kemudian sambil menoleh ke arah Seng Gadis ujarnya, tandu dari Nona Seng Kau sudah dipersiapkan. Tidak, aku mau naik kuda potong gadis itu cepat. Ha 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 Kau harus waspada agaknya Kiambun Siang Ing ada maksud hendak mencelakai dirimu, ia merandek sejenak kemudian sambungnya, tapi kau jangan takut aku akan selalu jalan bersama-sama dirimu, ia menerima angsuran tali les kuda dari tangan Chiu Chow Leong untuk kemudian diserahkan kepada Xiao Ling, sedang ia sendiri meloncat naik ke atas punggung kuda yang lain. Menanti Xiao Ling pun telah naik ke atas pelana Chiu Chow Leong baru berjalan mendekati mereka. Nona Sam Kau, Xiao Heng berjalan perlahan-lahan Xiao Te akan berangkat terlebih dulu, katanya. Jie Chung Chu silahkan berangkat terlebih dulu, jawab Teng Sam Kau cepat. Oh yaa sekalian nasihati pada Kiambun Siang Ing lebih baik jangan cari penyakit buat dirinya sendiri, haa, haa, jangan khawatir setelah tiba di perkampungan Pek Hoa San Ceng kami. Aku berani tanggung mereka timbulkan banyak urusan, tali kudanya disentak, ia melakukan perjalanan terlebih dulu meninggalkan sepasang muda-mudi itu di belakang. Kita pun harus berangkat seru Teng Sam Kau kemudian sambil menoleh sekejap keras Seng pemuda itu lalu tertawa. Telapak tangannya menghajar perlahan ke atas pantat kuda yang ditunggangi Xiao Ling. Di tengah suara ringkikan kuda yang amat keras, mereka bersama-sama melanjutkan perjalanan ke arah depan. Lari kuda laksana terbang, hanya di dalam sekejap meti mereka sudah melalukan perjalanan sejauh 6-7 li. Eeei, apa yang kau pikirkan tiba-tiba terdengar Teng Sam Kau menegur sambil tertawa geli sewaktu dilihatnya Xiao Ling duduk terpekur di atas kuda, agaknya dia sedang memikirkan sesuatu yang membingungkan hatinya. Aku sedang memikirkan seseorang, siapa tanya gadis itu dengan alis yang dikerutkan rapat-rapat. Lelaki atau perempuan yang dipikirkan Xiao Ling pada saat ini bukan lain adalah Gak Xiao Cha. Diam-diam batinnya. Ah ah ah, bila mana gadis yang melakukan perjalanan bersama-sama pada saat ini bukan lain adalah Nci Gak yang aku pikirkan siang dan malam, sungguh hal ini merupakan satu kejadian yang sangat menyenangkan, mendengar pertanyaan tadi perlahan-lahan ia menoleh ke samping sewaktu dilihatnya wajah gadis tersebut sangat cemas dan sedang menanti jawabannya, dasar seng pemuda yang tidak biasa berbohong apa yang ia pikirkan tanpa terasa sudah diucapkan keluar dengan sejujur-jujurnya. Aku sedang pikirkan seorang gadis sahutnya tanpa terasa. Paras muka tengsem kau kontan berubah hebat, tetapi sebentar kemudian ia sudah tertawa-tawar. Gadis itu tentunya seorang gadis yang sangat cantik sekali bukan ujarnya. Aku tahu gadis yang kau pikirkan tentu tidak bakal sejelek wajahku, ehm, kau sangat cantik kata siyauling sambil memperhatikan gadis itu tajam-tajam. Cuma tak ada keluasan dan kehalusan budi seperti enciku, oh, jadi kau sedang memikirkan encimu teriak tengsem kau kegirangan, rasa cemburu yang semula meliputi wajahnya seketika itu juga tersapu lenyap. Belum sempat siyauling memberikan jawabannya terdengarlah suara derapan kuda yang ramai bergema datang memecahkan kesunyian, tampak ciu cauliong sambil tersenyum dan merangkap tangannya menjura datang menghampiri. Maaf, maaf siyauling telah mengganggu pembicaraan kalian berdua serunya nyaring. Ada urusan apa tanya seng pemuda? AKH, tidak cuma urusan kecil, ada beberapa orang kawan bulim yang mencari gara-gara di dalam perkampungan kami, maka dari itu harap kalian berdua suka melakukan perjalanan perlahan-lahan. Siyauling akan pulang dulu ke dalam perkampungan. Hei, hei, maaf, maaf, sebetulnya di dalam urusan ini siyauling tidak ingin mengganggu kalian berdua, cuma takut kalian sewaktu masuk ke dalam perkampungan sudah salah anggap siyauling tidak menyambut. Maka itu terpaksa aku orang beritahu dulu urusan ini kepada kalian, sehabis berkata ia sentak tali les kudanya siap hendak meninggalkan tempat itu. Jie Cungcu, tunggu sebentar tiba-tiba terdengar gadis itu berteriak. Nona sem kau ada urusan apa Jie Cungcu tahukah kau orang jagoan dari aliran manakah yang sudah mencari gara-gara ke dalam perkampungan Pek Hoa San Cenggho, hei, hei, hei. Siaw terbaru saja mendapatkan kabar jadi belum begitu jelas, kalau memang ada orang yang berani mencari gara-gara ke dalam perkampungan seharusnya Chai Hei sekalian berangkat bersama-sama, ada kemungkinan malah bisa membantu Chiu Heng. Tiba-tiba siyauling menimbrung. Ah ah ah, cuma urusan kecil, siyaul temana berani mengganggu siyauling serta Nona Sem kau membantu sahabat memang suah seharusnya, walaupun begitu, hanya urusan kecil tempat merepotkan kalian berdua. Hal ini benar-benar membuat hati siyauling merasa kurang tenteram, sudah, sudahlah potong Teng Sem kau kurang sabaran. Menolong orang seperti menolong api, kita harus cepat-cepat berangkat, tidak menanti jawaban lagi ia menyentak tali les kudanya kemudian melanjutkan perjalanan terlebih dulu. Tiga ekor kuda dengan kecepatan bagaikan kilat berlari tiada hentinya di atas jalan raya yang terbuat dari batuan gunung itu. Orang yang melakukan perjalanan di jalan raya itu amat sedikit sekali, tetapi bangunannya amat lebar dan luas. Di kedua belah sisi jalan ada pohon liu amat rindang, pemandangan di sana benar-benar sangat menarik. Setelokah mengitari sebuah bukit batu yang menonjolkan keluar pemandangan mendadak berubah. Beratus-ratus macam bunga yang beraneka warna dan menyiarkan bau harum tumbuh memenuhi permukaan tanah bahkan menghalangi perjalanan selanjutnya. Baru saja mereka bertiga sama pi di sana dari balik gerombolan bunga-bunga yang beraneka warna itu muncullah beberapa orang pemuda berbaju hijau dengan sikap yang sangat menghormat. Haaa, haaa, kita sudah tiba di perkampungan, seru Chiu Chow Leong sambil tertawa dan meloncat turun dari atas punggung kudanya. Teng Sem Kau serta Siaw Ling pun bersama-sama meloncat turun dari punggung kuda, beberapa orang pemuda berbaju itu segera menerima tali les ketiga ekor kuda itu lalu menuntunya ke arah sebelah kanan dari gerombolan bunga-bunga itu dan lenyap tak berbekas. Siaw Ling yang pernah belajar ilmu dari Chung San Pek selama beberapa tahun lamanya, bukan saja berhasil memperoleh seluruh kepandayan silatnya bahkan mempelajari pula berbagai macam barisan aneh yang ada di dalam kolong langit. Kini di dalam sekali pandang ia bisa menangkap Bila tumbuhan bunga-bunga yang berada warna itu diatur sesuai dengan barisan Ngo Heng, tak kuasa lagi sambil tersenyum ujarnya, Chiu Heng barisan Ihietin yang terkendung di dalam kumpulan bunga ini benar-benar luar biasa sempurnanya, di atas wajah Chiu Chow Leong terlintaslah suatu perasaan terkejut, tetapi sebentar kemudian sudah lenyap tak berbekas, ia tersenyum. Suatu permainan anak kecil harap Chiu Heng jangan mentertawakannya, Siaw Ling pada saat ini tak ada arah tujuan, sedang Chiu Chow Leong pun selalu memanjakan dan bersikap baik terhadap dirinya bagaimana mungkin pemuda hijau yang baru saja terjunkan dirinya ke dalam dunia persilatan ini tidak terjatuh ke dalam perangkapnya tanpa ia setelah menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu lalu sambungnya lagi, eeeh perubahan aneh yang ditimbulkan oleh barisan ini kita atur pula sebuah barisan kebalikan dari Ngo Heng Jin, maka kesempurnaannya akan jauh lebih dasyat lagi, mendengar perkataan tersebut Chiu Chow Leong semakin terperanjat lagi pikirnya, usia pemuda ini masih sangat muda tetapi kepandaian silapnya benar, benar luar biasa dasyatnya bahkan pengetahuannya sangat luas untung saja menerjunkan diri ke dalam dunia persilatan dan belum mengerti akan kelicikan dan kekejaman dari persoalan dunia Kang O jika tunggu beberapa tahun lagi ia tentu akan jadi seorang jagoan berbakat alam nomor wahid di dalam bulim, aku harus menggunakan dirinya sekarang juga atau bila mana gagal dia harus cepat dibunuh Xiao Ling yang lama sekali tidak mendengar suara pembicaraan serta tertawa dari cungcu kedua perkampungan Pek Hoa San Cheng ini dalam hati masih mengira kritiknya barusan ini sudah menyinggung perasaan orang itu buru-buru tambahnya lagi ah ah ah, harap Chiu Heng jangan marah jadi Xiao Telagi berpikir bagaimanakah caranya untuk menahan Xiao Heng beberapa hari lagi di sini sehingga Xiao Telagi punya kesempatan untuk minta beberapa petunjuk dari dirimu demikianlah mereka berdua mulai membicarakan kesempurnaan serta kelihayaan dari barisan-barisan bunga yang ada di sana serta bagaimanakah hebatnya bila mana di jalur barisan Gou Heng Tin selama ini Teng Sem Kau tidak pernah ikut ambil bicara dengan sifatnya yang sombong jika pada hari-hari biasa mungkin sejak semula ia sudah tinggalkan tempat itu tetapi pada saat ini ia sangat jinak dan dengan kalem dan halusnya mengikuti terus di sisi Xiao Ling setelah melalui barisan bunga seluas puluhan kaki disampailah mereka di sebuah butan bambu yang bergoyang dan melambai tertiup angin pemandangan segera berubah bayangan loteng serta bangunan megah mulai bermunculan dua belah pintu besar berwarna hitam pada saat itu sudah terpentang lebar-lebar dua belas orang berpakaian singsat dengan menggembol senjata golok tunggal berdiri di kedua belah sisi pintu besar perlahan-lahan Xiao Ling alihkan pandangannya ke arah orang-orang itu tampaklah kedua belas orang berbaju hitam tersebut mempunyai perawakan yang sama besarnya mereka rata-rata merupakan pemuda kekari yang baru berusia 22-23 tahunan kepalanya terbungkus dengan kain sutra hijau kakinya memakai kain pembalut putih pada ujung gagang golok berkibarlah sebuah jambul merah sepanjang dua depa melihat hal tersebut pemuda itu jadi tertegun pikirnya, orang-orang ini memakai pakaian singsat dan pada menggembol golok lagaknya seperti lagi menantikan kedatangan musuh tangguh sebetulnya apa maksud mereka haaaya tiba-tiba terdengar Teng Sem Kau berteriak sambil tertawa merdu Jie Cung Cukau telah menggunakan keret penyambutan yang demikian besarnya untuk menyambuti kedatangan kita kami bagaimana berani untuk menerimanya haaaya, sungguh memalukan sekali diam-diam Siaw Ling berteriak jengah kiranya mereka hanya sedang menyambut kedatangan tamu untung saja aku tidak bertanya haaaha Siaw Heng baru datang mengunjungi perkampungan kami untuk pertama kalinya sudah seharusnya aku menggunakan keret penyambutan yang lengkap untuk menyambut kedatangannya sahut Ciu Chow Lyong tertawa mendadak ia merasa perkataannya melupakan diri Teng Sem Kau si gadis tersebut buru-buru sambungnya pula walaupun nona Sem Kau sudah lama berkenalan dengan Siaw Te tetapi kedatanganmu kali ini pun justru dikarenakan hendak memenuhi undangan Siaw Te ada seharusnya pula aku menyambut kedatanganmu dengan penyambutan besar akaha, menyambut dirinya juga sama saja kata gadis itu tersenyum mendengar perkataan tersebut sambil tertawa Ciu Chow Lyong menoleh dan memandang sekejap ke arah gadis tersebut waktu itulah Teng Sem Kau baru merasa bila perkataannya ini ada sedikit penyakit wajahnya jadi terasa panas dan berubah merah padam saking jengahnya sebaliknya Siaw Ling sama sekali tidak merasa dengan langkah lebar ia melanjutkan langkahnya ke dalam ketika mendekati pintu besar mendadak kedua belas orang lelaki itu menggerakkan golok di tangannya secara serempak tampak cahaya golok berkelebat menyilaukan mata jambul merah yang ada pada ujung gagang golok berkibar menari-nari tertiup angin dengan cepat posisi kedua belas orang itu pun berubah 100% golok di tangan kanannya kini menunjuk ke atas permukaan tanah sedang tangan kirinya disilangkan di depan dada badan membungkuk kepala menunduk sikapnya sangat menghormati sekali untuk beberapa saat lamanya Siaw Ling jadi kebingungan apa yang harus diperbuat untuk balas menghormat terhadap orang-orang itu tanpa terasa lagi langkah pun jadi berhenti dengan langkah lebar Chiu Chow Ling segera menyusul ke sisi tubuhnya dan menarik tangan seng pemuda itu untuk diajak masuk Siaw Heng silahkan masuk serunya setelah memasuki pintu besar suara irama yang merdu mulai berbunyi memenuhi ruangan diabelas orang gadis berpakaian warna-warni dengan membawa berbagai macam alat-alat musik perlahan-lahan munculkan diri sambil memperdengarkan suara nyanyian yang merdu Chiu Chow Ling buru-buru menyingkir mempersiapkan Siaw Ling melangkah masuk ke dalam terlebih dulu setelah melewati sebuah jalan kecil yang terbuat dari batu pualam putih sampailah mereka di dalam suatu ruangan yang amat besar keadaan di dalam ruangan itu amat mewah sekali lantainya tertutup dengan permadani berwarna merah darah dindingnya terbuat dari pualam-pualam putih sedang di atas meja tersusun berbagai macam barang antik yang mahal harganya di atas dinding tergantung pula lukisan orang-orang kenamaan dari skala yang telah lewat empat orang dayang cantik berbaju sutrap putih dengan membawa nampan dari batu pualam perlahan-lahan maju menyambut kedatangan mereka kalian berdua silahkan duduk sebentar ujar Ciu Chow Leong kemudian dengan hormatnya Siaw Te akan undang Toa Chung Chu untuk bertemu dengan kalian jangan, jangan cegah Siaw Ling dengan cepat penyambutan yang demikian mewahnya sudah membuat hati Siaw Te jadi kurang tenang sekarang aku orang mana berani mengganggu ketenagan dari Toa Chung Chu kalian sebaliknya di dalam hati ia mulai menaruh rasa curiga selama dalam perjalanan datang tadi aku sama sekali tidak melihat jejak apapun apa mungkin orang yang datang ke dalam perkampungan adalah kawan-kawan dari perkampungan Pek Hoa San Cheng? sedang orang yang mengirim berita kurang tahu utusan sehingga salah melapor pikirnya dalam hati terus terang saja Siaw Te beritahu kepada Siaw Heng serta Nona Sem Kau ujar Ciu Chow Leong lagi saudara angkat dari Siaw Te ini selamanya paling jarang menemui tamu tetapi Siaw Heng adalah seorang tai hiap yang namanya sudah terkenal di seluruh dunia persilatan sedang Nona Sem Kau pun merupakan putri kesayangan dari keluarga Teng yang sangat terkenal tidak seharusnya kalau Siaw Te tidak undang Toa Chung Chu untuk menemui kalian sehabis berkata ia putar badan dan berlalu tetapi baru saja berjalan beberapa langkah mendadak ia menghentikan kembali langkahnya kiranya secara mendadak ia sudah teringat sesuatu jika dia telah pergi dan Siaw Ling menanyakan keadaan yang sebenarnya dari perkampungan Pek Hoa San Cheng sehingga Teng Sem Kau tanpa bisa dicegah sudah membocorkannya bukankah hal ini akan menjadikan urusan kurang leluasa baginya? perkenalannya dengan Siaw Ling pada saat ini belum terlalu lama terhadap sifatnya pun pemuda itu belum mengerti jelas jikalau gadis tersebut sampai membocorkan rahasianya dan Siaw Ling lantas pamit pergi bukankah rencana yang sudah disusun selama ini akan tersiasia belaka? karena itu buru-buru ia memanggil seorang pelayan berbaju putih untuk dibisiki beberapa patah kata pelayan cantik itu dengan cepat berlalu dari sana sedang ia sendiri lantas kembali ke tempat semula jika Siaw Teh pergi sebenarnya terasa olahku ada kurang leluasa di dalam penyambutan terhadap kalian ujarnya sambil tersenyum ak-ak-ak tak mengapa Chiu Heng silahkan berlalu seru Siaw Ling dengan cepat tidak perlu, tidak perlu Siaw Teh sudah suruh orang lain untuk mengundang Toa Chung Chu datang Hiwi, Jia Chung dari perkampungan Pek Hoa San Cheng bisa menyambut kedatangan tetamunya dengan memakai segala macam upacara kebesaran aku baru melihat untuk pertama kalinya kata Teng Sem Kau sambil tertawa cekikikan walaupun Siaw Teh baru kenalan untuk pertama kalinya dengan Siaw Heng tetapi persahabatan kita terasa berjalan semakin kuat semoga saja Siaw Heng bisa pula menganggap aku orang Chiu Chiu sebagai kawan akrab sudah tentu, sudah tentu Siaw Teh bisa menerima penghargaan dari Chiu Heng dalam hati sudah merasa sangat beruntung sekali potong Siaw Ling dengan cepat ketika itulah tampak tiga orang pelayan cantik berbaju putih dengan membawa nampan pualam putih berjalan mendekat sambil menyuguhkan secawan teh wangi Siaw Ling lantas menerima cawan air teh itu dan diminumnya seteguk Waa teh bagus, teh wangi, pujinya setelah merasakan wanginya air teh itu ia sudah ada lima tahun lamanya tinggal di atas gunung selama ini yang diminum adalah teh kasar, yang dimakan adalah nasi tawar kini sesudah mencicipi teh kenamaan sudah tentu segera merasakan kenikmatan yang berlipat ganda Chiu Chau Ling sewaktu melihat sikap serta tindak tanduk dari pemuda itu sekali lagi bukan pura-pura, diam-diam hatinya merasa kegirangan agaknya tanpa bersusah payah aku bakal berhasil menjebak dirinya untuk bantu pihakku pikirnya dalam hati dalam hati ia berpikir demikian, di luar ia menjawab dengan lantang teh ini adalah teh Kyok Su Liesiang yang ditanam dalam perkampungan kami Xiao Heng bisa menebak benar teh tersebut dalam sekali tebakan jelas menunjukkan kalau pengetahuanmu amat luas katanya Xiao Ling yang sudah disanjung terus oleh Chiu Chau Ling tanpa terasa ia mulai menaruh rasa simpati terhadap dirinya mendadak Tang Sam Kau melototkan matanya bulat-bulat dan menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu perkampungan kalian tidak tampak tanda-tanda kesiap siagaan apakah orang yang mencari gara-gara di dalam perkampungan ini sudah pergi tanyanya walaupun bentrokan-bentrokan dengan orang bulim sulit untuk dihindari tetapi mengikat permusuhan rasanya bagi perkampungan kami, HMM di dalam bulim siapa yang tidak memutuskan tahu sifat kalian dua bersaudara Chiu Chau Ling mendaham keras-keras memutuskan perkataan selanjutnya walaupun kali ini nona Sam Kau diundang datang oleh Xiao Teh sehingga harus melakukan perjalanan jauh tetapi bisa berkenalan dengan Xiao Tai Hiap rasanya boleh dikata perjalananmu tidak sia-sia belaka ujarnya cepat bila mana di kemudian hari kalian berdua bisa bersama-sama berkelana di dalam bulim menghiong serta gadis cantik bisa berpadu menjadi satu berita itu dengan cepat pasti akan menggemparkan seluruh dunia persilatan mendengar perkataan tersebut hati Teng Sam Kau terasa jadi hangat ia menoleh ke arah Xiao Ling dan tersenyum manis aku rasa mungkin aku orang tak ada rejeki yang sedemikian besarnya ujarnya perlahan dalam hati agak Xiao Ling juga merasakan sesuatu hanya saja ia tak begitu paham apa maksud perkataan yang sebenarnya dari Chiu Chau Liong tadi sehingga sikapnya agak tertegun mana, mana, katanya selagi pemuda itu dibuat gelagapan mendadak tampaklah seorang pelayan cantik berbaju putih dengan langkah tergesa-gesa dan amat gesit berlari mendekati ketiga orang itu jelas ia memiliki ilmu silat yang lumayan juga Toa Chung Chu menantikan kedatangan tamu terhormat di atas loteng Wang Hoa Lo lapornya sambil membungkuk memberi hormat bagus sekali, sahut Chiu Chau Liong sambil ulapkan tangannya ia segera bangun berdiri dan menjurak ke arah Xiao Ling katanya, silahkan Xiao Hang suka melalukan perjalanan naik ke atas loteng sudah ada seharusnya Xiao Tem menyambangi diri Toa Chung Chu dengan dipimpin oleh Chiu Chau Liong mereka bertiga melewati dua buah ruangan yang lebar kemudian berjalan menembusi sebuah halaman yang sangat luas akhirnya sampailah mereka bertiga di depan sebuah loteng tinggi yang terbuat dari batuan hijau dengan dikelilingi oleh pohon syong serta beraneka warna bunga yang menyiarkan bau semerbak tinggi loteng itu ada sembilan kaki lebih arsitek pembangunannya sangat menarik megah dan kokoh sekali dengan dihantar Chiu Chau Liong mereka berdua menaiki sebuah anak tangga yang amat panjang sekali untuk naik ke atas puncak loteng tersebut loteng batu itu seluruhnya berjumlah 13 tingkat setiap tingkat dijaga oleh seseorang yang semakin ke atas usia semakin besar ketika tiba pada tingkat yang kedua belas orang yang menjaga pintu loteng itu adalah seorang kakek tua yang rambut serta jenggotnya sudah pada memutih semua mulai tingkat pertama sampai tingkat ketujuh orang-orang penjaga pintu itu masih menaruh rasa hormat terhadap diri Chiu Chau Liong tetapi semakin meningkat sikap penjaga pintu itu semakin dingin dan tawar menanti setelah tiba di tingkat yang kesepuluh penjaga pintu itu sama sekali tidak menghalangi ia melanjutkan perjalanan pun sudah terasa sangat beruntung melihat seluruh kejadian itu dalam hati Chiu Liong mulai berkecamuk berbagai pikiran sebetulnya macam apakah toa chung chung mereka ini sungguh besar sekali ambisinya batinnya dalam hati pada waktu itulah mereka bertiga sudah tiba di atas loteng tingkat ke-13 Chiu Chau Liong berebut maju satu langkah ke depan lalu dengan hormatnya menjura Xiao Te Chiu Chau Liong memberi hormat buat toa ko, sapanya ia menyincing pakaian siap-siap menjatuhkan diri berlutut Chiu Te tak usah banyak ada cegah orang yang ada dalam balik ruangan dengan suaranya yang serak dan kasar ketika Xiao Ling menoleh ke arah dalam ruangan loteng tampaklah di atas sebuah kursi kebesaran yang bersandar dekat dinding sebelah utara duduklah seorang siu chai bungkuk berusia pertengahan dengan jenggot hitam sepanjang dada dan memakai jubah potongan sastrawan wajahnya berwarna merah padam keningnya menonjol tinggi alisnya tebal dengan mulut yang lebar sikapnya amat gagah dan membuat setiap orang merasa jari bila mana dia tidak bungkuk maka sikapnya tentu akan jauh lebih mengerikan lagi Chiu Chau Liong perlahan-lahan bangun berdiri lalu dengan sangat hormatnya berdiri di sisi orang itu saudara ini adalah Xiao Ling, Xiao Tai Hiap yang baru saja mengikat tali persahabaran dengan Xiao Te ujarnya sambil menuding ke arah pemuda tersebut eh eh menjagohan zaman sekarang memang benar-benar luar biasa sekali puji si siu chai bungkuk itu sambil mengangguk Xiao Ling yang mendengar nada ucapannya amat sombong ia segera ulapkan tangan kanannya Xiao Te Xiao Ling adanya, tolong tanya siapakah nama besar dari elooheng sapanya mendengar perkataan itu air mukaciu Chau Liong berubah hebat dalam hati ia merasa sangat khawatir sekali bila mana toanya secara tiba-tiba mengumbar hawa marah kemudian mengusir tetamunya dari loteng tersebut dia yang sudah mengetahui bagaimanakah sifat dari toakonya sudah tentu mengerti pula peristiwa yang bakal dilakukan olehnya siapa sangka urusan sudah terjadi di luar dugaan tampak si siu chai bungkuk itu cuma tersenyum chai hai adalah jenbok hang dengan julukan hiat imci atau si bayangan berdarah kau puas bukan sahutnya oh oh kiranya jen heng selamat bertemu sebaliknya tengsem kau yang ada di sisinya merasakan badannya gemetar amat keras walaupun mengetahui nama besar dari perkampungan Pek Hoa San Cheng yang ditakuti oleh setiap jagoan bulim tetapi ia sama sekali tidak mengetahui kalau toa chungcu dari perkampungan Pek Hoa San Cheng tersebut sebenarnya bukan lain adalah si bayangan berdarah yang ditakuti oleh semua orang dengan cepat ia majukan diri untuk menjura Xiao Li sering mendengar neneku membicarakan tentang jen loo chian sebenarnya ia hendak mengucapkan kata-kata jen loo chiam pui tetapi sewaktu teringat kalau tingkatan dirinya adalah setingkat dengan ciu chau liong sedang si bayangan berdarah itu adalah kakak angkatnya sudah tentu tidak seharusnya dan tidak sepatutnya ia menyapa siu chai bungkuk tersebut dengan sebutan jen loo chiam pui maka dari itu perkataan yang sudah diucapkan sampai di tengah jalan mendadak terpotong putus agaknya jen bok hang mengerti kesulitan dalam hatinya ia tertawa-tawar chai hei dengan teng loo chiam memang pernah bertemu beberapa kali sambungnya tetapi dalam bulim dalam tingkatan tua atau muda kita masing-masing mengikat persahabatan sendiri-sendiri saja perkataan ini sedikit pun tidak salah sambung siau ling secara mendadak chai hei pun selamanya paling setuju bila mana mengikat persahabatan dengan orang lain dalam tingkatan yang sama selama ini ia selalu mengingat-ingat pesan wanti-wanti dari lem ih kong yang memerintahkan padanya supaya memanggil mau menegur siapapun dalam tingkatan yang sama baik itu terhadap sastrawan maupun terhadap jagoan bulim macam apapun hei suatu persahabatan dalam tingkatan sama yang amat bagus seru jen bok hang sambil menghela nafas mendadak ia bertepuk tangan beberapa kali diiringi suara yang amat keras dari atas dinding loteng di sisinya secara tiba-tiba membuka sebuah pintu yang amat besar disusul munculnya empat orang gadis cantik berbaju merah yang di tangannya membawa sebuah bangku batu yang amat indah sekali dengan langkah yang amat gesit gadis-gadis cantil itu berjalan ke sisi beberapa orang itu kemudian meletakkan bangku batu tersebut ke atas lantai saudara berdua, silahkan duduk ujar jen bok hang sambil tersenyum dengan sikap yang sangat gagah si ao ling pertama-tama geserkan badan untuk ambil tempat duduk teng sem kau tersenyum ia pun ikut mengambil tempat duduk di sisi pemuda tersebut jiet kau pun duduklah, ujar jen bok hang kemudian sambil menoleh sekejap ke arah ciu cao liong terima kasih atas kebaikan to aku dengan sikap yang amat hormat ia berjalan mendekati bangku batu tersebut lalu duduk dengan sikap yang gagah melihat tindak tanduk dari kedua orang itu dalam hati si ao ling mulai berpikir walaupun kedua orang ini menyebut dan menyapa satu sama lainnya dengan sebutan kakak beradik tetapi rasa hormat dari ciu cao liong terhadap si bayangan berdarah jen bok hang sangat berlebihan bahkan melebih sikap hormat dari seorang murid terhadap gurunya sungguh aneh dan mengherankan sekali sewaktu ia lagi berpikir mendadak dari balik pintu batu di balik dinding loteng kembali muncul empat orang gadis berbaju hijau yang di atas tangannya menyungging sebuah nampan yang berisikan cawan antik sambil berjalan ke depan keempat gadis cantik itu bersama-sama dan serempak menjatuhkan diri berlutut di atas tanah dan diangkat tinggi secara nampan pualam itu jauh melebih kepalanya sendiri HMM, sungguh hebat sekali penyambutan dari jen bok hang ini, pikir seng pemuda dalam hati ia mengangkat cawan antik itu, kemudian membuka tutupnya terasalah segulung bau harum yang semerbak menusuk ke dalam hidungannya ketika ia memperhatikan lebih teliti lagi maka tampaklah isi dari cawan tersebut bukan lain adalah semacam cairan kental berwarna hijau tua yang entah apa namanya bentuk mirip arak tetapi bukan arak, mirip teh tetapi tidak mirip pula dengan teh selagi ia rada kebingungan tampaklah jen bok hang sambil menyapu sekejap ke arah mereka berdua ujarnya karena aku orang tidak tahu akan kehadiran kalian beruda di dalam perkampungan sehingga tidak sampai menyediakan makanan lezat untuk menyambut kedatangan kalian harap kalian berdua suka mencicipi teh syong seng teh yang sudah berusia ribuan tahun ini sebagai pertanda penyambutan cai hai terhadap kalian selesai berkata pertama-tama ia meneguk habis dulu isi cawannya perlahan-lahan siauling baru mengambil cawan tersebut tetapi sewaktu dilihatnya gadis cantik itu masih juga berlutut di atas tanah dengan hati penuh keheranan tegurnya ee ee inona silahkan bangun gadis berbaju hijau itu dong akan kepalanya tersenyum tetapi ia sama sekali tidak bergerak siauling silahkan minum teh seru ciu cauliong dari samping sambil tertawa dengan alis yang dikerutkan rapat-rapat siauling lantas menerima cawan air teh itu dan meneguknya sampai habis menanti setelah ia meletakkan kembali cawannya di atas 6 panpualam tersebut sang gadis baru bangun berdiri dan berlalu dari sana perlahan-lahan jenbok hang mengalihkan sinar matanya ke atas wajah siauling siaul lo o te belum lama munculkan diri dalam dunia persilatan tetapi dengan cepatnya berhasil memperoleh nama besar cai hai rasa tentunya kau orang memiliki kepandaian silat yang luar biasa lihainya bukan katanya selagi siauling hentksak mengakui kalau siauling yang sangat terkenal di dalam bulim sebenarnya adalah orang lain dan bukan dirinya terdengar jenbok hang sudah melanjutkan kembali perkataannya siaul lo o te sukakah kau orang memamerkan beberapa macam kepandaian silatmu untuk cai hai lihat kepandaian silat dari siauling siaulat pun pernah melihatnya sendiri sudah seharusnya kau menyanggupi permintaan to aku kami untuk pamerkan satu dua macam kepandaian untuk kita lihat sambung ciu cauliong pula aku menyaru sebagai siauling walaupun pernah membantah di hadapan ciu cauliong tetapi aku pun belum pernah mengakui bila mana pada saat ini secara tiba-tiba membantah rasanya urusan ini rada sedikit keterlaluan pikir pemuda itu dalam hati terdengar jenbok hang berkata kembali cai hai tentu tak akan membuat siaul lo o te merasa rugi aku pun pasti akan mengawasi dirimu memamerkan satu dua macam kepandaian ku siauling mulai merasakan hatinya berdebar-debar sinar matanya menyapu sekeliling tempat itu sedang dalam hati merasa bingung apa yang harus dipamerkan di hadapan beberapa orang itu siaul lo o te apakah kau membutuhkan sesuatu tanya jenbok hang sewaktu dilihatnya pemuda itu termenung kalau hendak minta sesuatu katakan saja cai hai tentu akan perintahkan orang untuk mempersiapkannya sinar mati siauling berputar mendadak matanya berhenti di atas tubuh keempat orang gadis berbaju merah yang berdiri sejajar di dekat dinding secara mendadak dalam hatinya telah teringat kembali dengan sebuah ilmu kepandaian we e sian sin chi atau ilmu jari berputar dari liu sian chi yang pernah dilatih selama puluhan tahun lamanya itu segera ia menggapi ke arah salah seorang gadis berbaju hijau tolong pinjamkan cawan antik yang ada di atas nampan pualam nona itu katanya darah berbaju hijau itu memandang sekejap ke arah jenbok hang kemudian dengan langkah yang perlahan berjalan mendekati sisi tubuh siauling berlutut dan menyungging nampan itu ke atas bila mana siauling tergagal harap sandang sekalian jangan mentertawakannya ujar siauling sembari mengambil cawan antik tersebut walaupun perkataan ini bernadakan merendah saja padahal merupakan kenyataan sekalipun pemuda ini berhasil memperoleh pelajaran ilmu silat dari lem ih kong jung san pek serta liu sian chi tetapi kesempurnaannya tidak lebih cuma beberapa bagian saja dalam hati ia masih ragu-ragu terhadap apa yang berhasil ia capai haa 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 siauling tidak usah merendah lagi potong ciu cauliong sambil tertawa siauling tersekalian akan mengamati kehebatan dari permainan siauling ini tengsam kau yang melihat ia mengambil cawan antik diam-diam dalam hati merasa amat cemas tak kuasa lagi ia berbisik lirih saudara siaul, jenbok hang adalah jagoan yang mempunyai nama besar di dalam dunia persilatan bila mana kau mempunyai kepandayan yang aneh lebih baik disembunyikan saja tetapi urusan sudah mirip dengan anak panah yang dipentangkan di atas busur mau tak mau harus dipanahkan juga sekalipun dalam hati siauling tidak punya pegangan pada saat ini terpaksa juga ia harus keraskan kepala untuk melakukannya perlahan-lahan ia bangun berdiri mengerahkan hawa kuakangnya lalu menggetarkan pergelangan tangannya ke depan cawan antik itu dengan menimbulkan suara desiran tajam segera melesat keluar melalui jendela melihat kejadian itu tengsam kau cuma bisa menghela nafas panjang hehehe, kera menyambit senjata rahasia yang amat kasar ini pun dia berani pamerkan di hadapan orang lain sungguh memalukan sekali, pikirnya dalam hati gadis ini sudah menaruh rasa cinta terhadap siauling terhadap kehormatan serta kecemerlangannya pun ia sangat menaruh perhatian kini melihat pemuda itu menyambitkan cawan antik tersebut dengan kera yang amat sederhana dalam hati tak terasa lagi merasa rada sedih sekali cawan antik yang meluncur keluar dari jendela bagaikan batu yang dilemparkan ke tengah samudera lenyap tanpa bekas pada paras muka ciu cauliong terlintaslah suatu perasaan keheranan ia melirik sekejap ke arah siauling sedangkan sikap dari jenbok hang tetap keren dan serius dengan sifatnya yang licik ornak lain sulit untuk mengetahui bagaimanakah perasaannya pada waktu itu sebetulnya sedang gusar atau girang sampai adik angkatnya sendiri ciu cauliong yang mengikuti selama puluhan tahun pun sukar untuk menebak perasaan hatinya suasana di atas loteng wong hoa eloo berubah jadi sunyi senyap saking tenangnya sampai kedengaran suara denyutan jantung-jantung setiap orang siauling yang melihat ilmu silatnya tidak memperlihatkan hasil dalam hati mulai merasa cemas pikirnya aduh celaka apa mungkin aku sudah salah kerahkan tenaga dalam sehingga cawan antik itu terbang lurus atau mungkin tenaga yang aku kerahkan kurang sehingga arah yang dituju meleset dan di tengah jalan sudah terbentur dengan sesuatu sehingga hancur waah kali ini aku akan perlihatkan kejelekanku di hadapan orang lain selagi hatinya merasa sangat cemas mendadak air muka jenbok hang berubah hebat tubuhnya buru-buru menyingkir ke samping menghindari jendela di sisinya sereet sesosok bayangan putih menyambut lewat dari belakang tubuh jenbok hang dan langsung menerjang ke arah siauling melihat datangnya sambaran benda putih itu teng sem kau segera menjerit kaget sewaktu ia siap-siap payunkan senjata rahasia tahu-tahu tangan kanan dari pemuda tersebut sudah mencekal ratera tangannya yang halus itu nona sem kau jangan kaget benda itu hanyalah cawan antiku tadi gadis tersebut dengan cepat menoleh ke arah siauling sedikit pun tidak salah benda yang ada di tangan pemuda tersebut bukan lain adalah cawan antik yang disambit keluar jendela tadi suasana di dalam ruangan loteng kembali berubah jadi sunyi senyap hanya kesunyian kali ini sunyi yang diliputi oleh perasaan terkejut beberapa saat kemudian ciu cauliong baru bangun berdiri dan menjurah ke arah pemuda tersebut nama besarmu benar-benar sesuai dengan kenyataan, pujinya kepandayan ilmu silat dari siauling benar luar biasa dasyatnya sehingga membuat semua orang merasa terperanjat baru kali ini siauling benar-benar merasa mataku terbuka lebar-lebar teng sem kau pun menghembus napas panjang di atas pipinya yang halus tersunginglah satu senyuman manis keluarga teng kami terkenal sebagai ahli senjata rahasia nomor wahid tetapi belum pernah aku melihat kera menyambit cawan dengan kera sedemikian sempurnanya ee ehm, sedikit pun tidak salah ujar jenbok ahang pula sambil mengangguk pada puluhan tahun yang lalu di dalam dunia persilatan pernah ada seorang pendekar perempuan yang sangat lihai dalam ilmu meringankan tubuh senjata rahasia maupun ilmu lari siawelo osinci orang itu bernama liu osinci yang mempunyai gelar sebagai bulim semciat sungguh sayang cai herada terlambat beberapa tahun sewaktu munculkan diri di dalam dunia persilatan sehingga tidak pernah melihat kedahsyatan dari liu osinci tersebut tetapi setelah melihat kera menyambit senjata rahasia we e sian sinci dari siaweng kali ini cai ha rasa sekalipun liu osinci munculkan dirinya kembali di dalam di dunia persilatannya belum tentu bisa mencapai sehebat ini di hadapan Teng Semkau si manusia bungkuk ini tidak suka memuji kehebatan dari ilmu senjata rahasia keluarga Teng secara samar-samar hal ini sudah menunjukkan akan kesombongan hatinya ketika itu Teng Semkau lagi ikut meras girang atas keberhasilan dari siaweng sekalipun ia mendengar pula perkataan dari John Bok Hong tetapi tidak sampai dipikir dalam hati sebaliknya siaweng yang mendengar perkataan tersebut dalam hati berpikir terima kasih telah menonton!